selamat menikmati di kelas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik dan saya akan mengobservasi kegiatan Bu Hanifah di kelas sebelumnya ada beberapa kegiatan langkah-langkah kegiatan yang harus dilalui yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca-opilakasi saya mau bertanya dulu dengan Bu Hanifah rencaranya akan mengajar di kelas berapa insya Allah untuk supervisi kali ini saya akan mengajar di kelas 4G oh 4G kalau boleh tahu jumlah siswanya ada berapa? ada sekitar 25 25 orang baiklah Bu Hanifah, saya akan bertanya tujuan pembelajaran yang akan Bu Hanifah hadirkan dalam kegiatan supervisi akademik, apa saja? untuk supervisi kali ini materi atau bagian saya ambil itu materi menyambung usia balik dan itu bagi ke-3 pada pembelajaran PAI di Singkatan Satu apapun tujuan pembelajaran itu ada dua yang pertama peserta didik mampu menjelaskan tanda-tanda balik menurut imun biologi dengan benar dan yang kedua peserta didik mampu menentukan tanda-tanda balik menurut imun biologi dengan benar saya pengembangan yang tidak dicapai dari tujuan pembelajaran yang Bu Hanifah susun seperti apa? pelajaran kali ini saya ingin mengembangkan yang pertama itu beriman dan bertakwa itu poin terima ya beriman dan bertakwa dengan salah satu cara membiasakan berdoa sebelum memulai pembelajaran dengan oleh salah satu peserta didik kemudian yang kedua itu ada bergotong royong di sini di aplikasikan dalam bentuk pembelajaran secara berkelompok dimana dalam menyelesaikan LKPD yang nanti diberikan itu anak-anak harus berdiskusi berkerjasama supaya LKPD yang diberikan oleh guru bisa selesai sesuai waktu yang diberikan selesai waktu ya kemudian juga ada benar-benar kritis benar-benar kritis ini di aplikasikan ketika siswa diberikan tayangan video kemudian nanti siswa diminta untuk menemukan pendapatnya tentang apa yang sudah dilihat melalui tayangan video tadi kemudian kalau bergulang-gulang PAI ada juga tambahan selain kelima tapi juga ada profil pelajar rahmatan alamin selama PAI yang pertama itu ada berkeadaban atau keadung sama tadi melatih serta didik supaya bisa berdoa dulu sebelum belajar oke kemudian yang kedua ada musyawarah atau syurok nah itu tadi di berkelompok harus ada musyawarah menentukan jawaban mana yang tepal gitu ya berdiskusi dengan tempat sekelompok kemudian yang keakhir juga ada kesetaraan atau musyawah jadi karena duduk berkelompok peserta didik tidak bisa memilih mau bersama siapa jadi guru itu sok mau bersama siapa saja semuanya sama jadi tidak memilih itu 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 baiklah sudah dirancang sekali ya kira-kira strategi yang dipersiapkan selain tadi pengembangan yang sudah disusul dengan rinci strateginya apa nih yang bakal diniakan pada pembelajaran kali ini saya membuat atau menggunakan model pembelajaran PBL dengan menarakan metode metodologis jadi nanti pada awal pembelajaran peserta didik itu diberikan sebuah tayangan video yang berkaitan dengan materi balik terkaitan terkaitan biologi kemudian mungkin nanti disitu saya meminta peserta didik terlebih dahulu untuk membukakan penasasnya tentang informasi apa sih yang mereka dapat dari tayangan itu kemudian saya memunculkan beberapa masalah yang terjadi di kehidupan mereka karena usia mereka itu adalah fase di mana mereka menuju ke balik mungkin di kelas 4 yang lain yang saya ajar sudah ada beberapa yang sudah mengalami balik ini tapi yang masuk ke fase balik jadi belum ada yang menikluasi belum ada yang lebih baksa seperti itu tapi kenapa perlu dikelajari sebelum mereka menasuki balik itu karena sebagai bekal supaya ketika mereka berada di fase itu mereka tahu apa yang harus dilakukan apa yang harus seperti apa setelah itu saya memberikan AKPD kepada siswa yang masuk secara ke kelompok di dalam AKPD itu ada beberapa tangkalan kegiatan tapi intinya nanti peserta bentik itu bisa membedakan mana tanda-tanda balik yang terjadi pada laki-laki dan mana yang terjadi pada perempuan karena kan antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan diharapkan setelah pembelajaran mampu membedakan tangan-tandar balik menurut biologi apa saja pada kerjanya pada laki-laki dan perempuan diakhir mungkin ada perspektif dari anaknya hasil saya kelompok diskusi disampaikan oleh saya kelompok diakhir anak juga melakukan menyimpulkan mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan itu nanti saya juga memberikan penguatannya terhadap apa yang disampaikan kepada anak mungkin supaya anak tidak berusaha tidak jenuh nanti ada orang juga baik dituduk dengan doa hal 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 Nanti kita ketemu lagi ya di kelas yang berkegiatan observasi dan kelas keobservasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.